Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh konten kali ini saya akan membahas tentang karburator konvensional ya ini karburator ini tampak dari depan ini tampak dari samping Hai karburator ini akan dialiri BBM nah ini selang BBM baik sistem gravitasi maupun pompa jadi rata-rata itu kan pengaliran BBM nya itu sistem gravitasi ya jadi ini masuk Kenapa tidak tumpah karena disini ada apung-apungnya di dalamnya ini di dalamnya ini ada apung-apung ketika dia penuh dia akan nutup di sini makanya karbu itu walaupun dialiri BBM dalam dengan sistem gravitasi dia enggak tumpah kalau tumpah mungkin ya boros malah ya jadi melabar kemana-mana jadi sistemnya itu disini ada apung-apung ketika penuh dia nutup Hai kemudian bagaimana cara karbu ini bekerja karbu ini sering disebut juga alat pengkabutan Ayo kita lihat mesin di sini di sini ada pistonnya nah ini mesin ini karbunya Hai ketika piston menghisap di sini akan terjadi daya hisap Hai jadi udara masuk Hai kompresi terjadi hisapan dalam mesin ini dia menghisap udara masuk skep kita gas ini kan skep ya ini skep ini skep kita gas otomatiskan dia naik Hai kemudian hisapan tadi menghisap BBM yang ada di sini Hai BBM yang ada di sini dihisap terhisap ya dengan gaya hisapan dari piston Hai pengkabutan di sini Hai pengkabutan di sini terjadi pengkabutan di sini kemudian terjadi TMA TMB di piston Hai jadi dihisap pengkabutan terjadi TMA TMB busi menyala Hai dan BBM itu terbakar menimbulkan energi gerak Hai itu yang terjadi di sistem karbu ini Hai jadi ini sebenarnya alat pengkabutan kalau BBM nya masih berbentuk cair itu akan terjadi boros sekali makanya ini keluarnya itu sangat Hai apa ya Hai apa ya partikelnya itu sangat-sangat kecil jadi kayak semi-semi gas tapi masih agak basah lah namanya juga pengkabutan dari BBM itulah sistem karburasi konvensional kalau yang sekarang sudah injektor injektor itu pengkabutannya udah sistem diinjekkan ke mesinnya Hai karena injektor udah ada pompanya gitu aja dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like comment dan share dukung terus channel saya semoga sehat selalu terima kasih